Pada hari Sabtu 22 Juni 2024, pukul 9 pagi, kantor Puskopdit menjadi lokasi aksi demo damai yang dilakukan oleh korban KSPMCU. Kantor tersebut awalnya dijadwalkan sebagai tempat pelaksanaan rapat anggota luar biasa KSPMCU. Komite krisis yang mewakili anggota KSPMCU telah mengirimkan surat tertanggal 16 Juni 2024 yang berisi imbauan untuk membatalkan rapat anggota luar biasa tersebut. Namun pengurus KSPMCU tetap melanjutkan pelaksanaan rapat anggota luar biasa ini. Diketahui bahwa rapat dilakukan secara luring dengan undangan terbatas yang menimbulkan nungguan bahwa ada upaya untuk mengaburkan fakta dan membuat keputusan rapat tanpa melibatkan seluruh anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa tempat pelaksanaan rapat telah dipindahkan dan ruang yang disiapkan untuk rapat tersebut kosong. Dalam aksi damai ini, Komite krisis dan anggota KSPMCU menyampaikan beberapa aspirasi utama, antara lain, meminta pertanggungjawaban atas uang tabungan sebesar kurang lebih 70 miliar rupiah agar segera dikembalikan, menolak diadakannya rapat anggota luar biasa, dan menolak seluruh keputusan yang dihasilkan oleh rapat anggota luar biasa. Aksi ini merupakan upaya untuk menuntut keadilan dan transparasi dari pengurus KSPMCU, serta mengamankan hak-hak finansial para anggotanya. Tapi mereka memubahnya, menjadi angka yang tercatat di buku permainan mereka. Mereka punya tangan bermain, mempermainkan uang kami. Mereka juga pandai mempermainkan hak-hak diri kami. Mereka menjadikan kami penghubis, kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pengurus dan pengawas maupun semua yang masih bekerja di WCU, mohon kerjasama untuk tidak melakukan tindakan-tindakan, apalagi perbuatan yang menghalangi hukum, karena semuanya itu akan adalah konsekuensi hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.